Jadi ini ceritanya, seharian cari spot mancing, tapi akhirnya nemu spot yang ikannya naik-naik dan ujung-ujungnya kita tembak pake ketapel. Nah oke, jadi ini aku udah berada di spot yang pertama. Ini spot yang dulu pernah aku pancingin. Dulu itu spotnya ini gacor banget, banyak juga ikannya. Nah sekarang aku mau tes coba pancingin lagi. Oke lah, sekarang aku mau pasang umpannya dulu. Jadi ini selesai pasang umpan, kita langsung cus mancing. Oke, semoga aja langsung ada sambaran. Tapi ini nunggunya lumayan lama, gak ada sambaran sama sekali. Ini beda banget sama dulu, dulu itu baru lempar pancing langsung disambar disini. Cuma yang sekarang gak ada. Oke, kita lempar ulang lagi. Semoga aja langsung nih. Nah disini bener banget pancing itu langsung disambar nih. Nih aku jalanin seperti itu. Nah ternyata itu ada ikannya, tuh kalian lihat. Wih mantap. Ini aku dapat ikan nih, tapi sayangnya ikan bedul. Jadi untuk ikan bedulnya, aku rilis aja ya. Dan disini aku udah cobain pancing lagi nih. Tapi ujung-ujungnya aku pindah ke spot yang baru lagi nih. Dan disini pancingku itu langsung disambar ikan. Wih mantap tarikannya juga. Enak nih, tuh kalian lihat aja. Ternyata disini aku dapat ikan yang warnanya cantik banget. Nih kalian lihat, motifnya keren. Ini namanya ikan bedul motif batik. Seperti biasa ikannya aku rilis aja. Karena disini itu jarang dimakanin ya. Karena aku targetnya itu cari ikan mujair. Nah coba kalian lihat, langitnya biru banget. Cuaca hari ini panas banget. Bener-bener panas. Nah jadi disini itu aku istirahat di bawah pohon ini. Tapi disini aku kaget banget. Ternyata ada hewan ini nih. Yang tidur di pohon ini. Nah disini aku gak mau gangguin. Karena kalau kita gangguin, nanti kita yang kena batunya. Akhirnya disini aku melanjutkan lagi perjalanan buat cari sepot mancing liar. Disini itu sebenernya aku udah beberapa kali nyobain mancing di sepot-sepot terbaru. Cuma sayangnya itu gak ada pergerakan sama sekali. Mungkin ikan mujairnya agak doyan cacing disini. Dan akhirnya setelah perjalanan jauh disini aku nemu sepot yang ikan mujairnya itu banyak banget. Bener-bener banyak. Nah jadi disini itu aku cobain mancingnya. Nah tuh kalian lihat aja di depan itu, di atas pelampungnya itu ada ikan mujair yang lewat tadi. Nih coba kalian lihat ada dua ikan mujair yang ukurannya lumayan. Disini udah aku tembak ikannya, cuma ikannya itu gak kena. Tuh ikannya tuh, masih kelihatan kan. Dan ini tembakan yang kedua pakai ketapel ini. Akhirnya berhasil mengenai ikan. Nah targetnya ikan mujair akhirnya sekarang dapat juga. Wih mantap perlawanannya enak banget. Disini aku dapatnya yang ukurannya lumayan besar juga nih. Tuh kalian lihat, ikan mujairnya gemuk-gemuk. Mantap, empat jarian. Nah jadi disini itu aku lanjut lagi nembaknya. Dan disini ternyata ketapelku berhasil mengenai ikan lagi. Tapi sayangnya malah nyangkut di akar pohon. Tuh kalian lihat aja, malah nyangkut kan. Itu ada ikannya loh, tuh kalian lihat ya. Tuh tuh, kan ada ikannya kan. Nah untuk wadah benangnya aku lempar dulu kesana, aku mau ambilnya dari sana tuh. Nah aku ambilnya dari sini nih. Sepertinya dari sini bisa nih, semoga aja masih ada ikannya ya. Tapi sayang banget, hal yang tak diinginkan ternyata terjadi juga. Ini ikannya lepas, aduh padahal ukurannya lumayan tuh. Yaudah, kita cari lagi. Nah jadi disini itu ketapel ikanku berhasil mengenai ikan yang ukurannya lumayan besar tuh. Aduh, tapi sayang banget itu besinya agak tembus. Aduh, semoga aja agak lepas nih. Aduh, itu masih nyangkut tuh. Tapi akhirnya disini besinya itu malah lepas. Tuh, parah banget. Padahal itu ukurannya gede banget. Lebih gede dari yang pertama tadi tuh. Huh, parah. Nih, kalian lihat cuacanya itu bener-bener panas pol. Panas banget. Disini aku istirahat dulu di pondok. Karena kami udah perjalanan pulang. Ini kami juga makan kelapa muda. Dan disini itu aku cuma dapet 5 ikan mujair. Cuma ukurannya lumayan-lumayan sih. Tapi sayang banget pas ngetapel ikan gak kerekam. Soalnya posisi panas kameramenku itu gak kuat. Nah, oke. Jadi ceritanya seperti biasa. Hari ini kita mancing liar lagi. Cari spot-spot baru nih. Nah, disini aku mau rakip dulu pancingnya. Ini umpannya pake cacing. Oke, kita pasang umpan dulu. Nah, yuk langsung kita lemparin pancingnya. Ini udah aku lemparin beberapa kali loh. Cuma sayangnya itu disini tuh bener-bener gak ada pergerakan. Padahal ikan mujair disini banyak. Cuma gak ada yang mau makan. Karena di spot yang tadi itu gak ada ikan yang mau makan. Aku pindah kesini. Nih, disini langsung strike. Wih, mantap. Banget. Disini itu aku langsung strike ikan. Wih, jadi ini dia ikannya. Mantap. Ini aku dapatnya ikan mujair. Eh, ikan mujair. Salah. Ikan betik nih. Tuh, ukurannya gede dan menggoda banget ya. Oke, jadi disini aku itu mancing bertiga. Nah, ini Dimas deketku mancing nih. Oke, yuk. Kita lempar lagi pancingnya. Jadi disini pas aku asik-asik mancing. Temenku yang satunya ada yang manggil tuh. Katanya dia strike ikan gede. Jadi disini aku langsung samperin tuh. Nah, itu dia tuh temenku. Ini dia strikenya ikan gede katanya. Yuk kita lihat yuk. Strike ikan apa dia. Wih, ternyata strike ikan gabus. Ukurannya juga lumayan nih. Mantap lah kawan. Katanya tadi itu strikenya itu disini. Tuh, dia nunjuk-nunjuk kesitu. Oke, kita langsung tes. Tapi sayangnya gak dapet sama sekali nih. Udah beberapa kali aku coba. Ujung-ujungnya itu aku pindah kesini nih. Dan disini itu ternyata banyak juga ikan yang makanin. Tuh, kalian lihat aja pelampungku. Disini itu pelampungku dan pelampungnya Dimas itu dimakanin ikan sering banget. Cuma ikannya itu pada gak kena. Nah, sepertinya itu ini yang makan itu ikan apa ya? Ikan sepat kayaknya sih. Karena pelampungnya itu terus dimain-mainin. Ini udah aku coba beberapa kali setrekin. Bolak-balik. Cuma aduh parah banget. Aku paling kesel sama sepot yang seperti ini nih. Dihuni sama ikan kecil-kecil. Aduh, hari ini kita boncos. Cuma dapet ikan betik sama ikan. Gabus temenku tapi yang dapet. Sampai jumpa. Terima kasih.